Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan potensi cuaca ekstrim di 29 wilayah untuk Sabtu 25 Desember esok hari. Rinciannya, sebanyak 24 wilayah mendapatkan peringatan dini potensi hujan lebat, disertai angin kencang, dan petir. Kemudian 5 wilayah lainnya mendapatkan peringatan dini potensi hujan, disertai angin kencang, dan petir. Berikut daftar wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Sumatera Barat, Bengkulung, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Pakai. Wilayah yang berpotensi hujan ringan disertai angin kencang dan petir meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Warga yang berada di wilayah yang berpotensi terjadi cuaca ekstrim diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dikutip tribun jogja.com dari laman web.meteo.bmkg.gur.id, potensi cuaca ekstrim esok hari ini dibicu munculnya bibit siklon tropis 97S di Laut Arafuru sebelah utara Australia yang mengalami intensifikasi menguat. Bibit siklon ini mampu meningkatkan kecepatan angin di sekitarnya hingga mencapai lebih dari 25 knot dan gelombang tinggi di sekitar bibit siklon seperti di NTB, NTT, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sistem ini juga membentuk daerah pertemuan angin, Jawa bagian timur, Laut Lores, dan Maluku serta daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin yang memanjang di NTB, di NTT bagian barat, dari Kalimantan Timur hingga Sulawesi Tenggara bagian utara, dan di Sulawesi bagian tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Setelah dipicu oleh sirkulasi siklonik atau pusat tekanan rendah terpantau di Samudera Hindia Barat Daya Lampung yang membentuk daerah konfluensi di perairan barat Pengkulu. Daerah konvergensi lainnya terpantau memanjang di Sumatera Barat, dari Pengkulu hingga Lampung, dari Jawa Barat hingga Jawa Tengah, di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, di Laut Sulawesi bagian utara, dan di Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar pusat tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Terima kasih telah menonton!